selamat menikmati mendapatkan kenikmatan oleh Allah untuk sama-sama ngaji kita akan menahusaniya hanya saja jadwalnya itu kita geser ya ke pagi jam 9 sampai 10 lah jam segitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Al-Aliyati Kamluhur Kualamati Kosovo Sayyidi Tuhan Eksun Ali Al-Mursafi Imam Ali Al-Mursafi Rahimahullah Ta'ala Layasifu Orasah Layasifu Orasah Limuri di Kodamin Layasifu Orasah Limuri di Kodamin Maring Wongkang Nejo Wongkang Nejo Mako Layasifu Orasah Limuri di Kodamin Maring Wongkang Nejo Mako Fil Irodati Dalam Kekarepan Dalam kekarepan Hatta Yatruka Sehinggo Ninggal Sokumurid Hatta Yatruka Sehinggo Ninggal Sokumurid Fi'lal Mubahati Melakoni Firokirokang Mubah Fi'lal Mubahati Melakoni Firokirokang Mubah Waya Ja'ala Waya Ja'ala Landadi Akan Sokumurid Waya Ja'ala Landadi Akan Sokumurid Makana Kuli Mubahin Makana Kuli Mubahin Eng Panggonan Eng Panggonan Saban-Saban Mubah Makana Kuli Mubahin Eng Panggonan Saban-Saban Mubah Obo Tartumu Ninggalakan Mubah Obo Tartumu Ninggalakan Mubah Makh Ur Adhiya Makhuran Eng Panggonan Eng Panggonan Perintah Maguran Eng Panggonan Perintah Syariyan Panggonso Syarihan Mimadu Bin Yatani Sehing Perkorokan Sunnah Atau Saking Sunnah Min mandubin nyatani saking sunnah Aw-awla utawakamluh utomo Wayajtani bah Wayajtani bahlan ngadohi Wayajtani bahlan ngadohi Sokoman al-mubaha ing mubah Kan nahu kronosat temani mubah Iku menihun Iku menihun Kang den laranganku saking mubah Para hadatan zihin Kelawan pemakuhan Kang bersihakan Para hadatan zihin Yang kemaklohankan Bersihakan Wakat ajma'ulan teman-teman Sepakat sopa ulama Wakat ajma'ulan teman-teman Sepakat sopa ulama Ala anna kullaman Mahada Ala anna kullaman ingatasi Sa'temani saban-saban uang Ala anna kullaman Ingatasi sa'temani Saban-saban uang Mahada kang Nyawesakan Sopoman Mahada Kang nyawesakan Sopoman Nyawesakan itu Menyiapkan Mahada Mahada kang nyawesakan Sopoman Dalam sa'alian Hukum-hukum Kang berat Duna al-aza Ini dalam sa'alian Hukum-hukum Hukum-hukum Kang berat La yajiru Mangkau Ratako La yajiru Mangkau Ratako Minhusa Kingman Minhusa Kingman Apa syairu Suji Wujif Tariki In Dalam Tariki Waka'ulalan Nantiko Waka'ulalan Nantiko Sapa sayidi Tuan Ingsun Ali Al-Hawwasu Imam Ali Al-Hawwas Rahimahum Maja'ala Maja'ala Orang Jadi Akan Maja'ala Orang Jadi Akan Sapa'allahu Allah Ta'ala Al-Mubaha Ingkir Korokan Mubah Al-Mubaha Ingkir Korokan Mubah Illa Tanfisan Angin Ing Apa tanfis itu Memberikan Ini ruang Illa Tanfisan Angin Niub Illa Tanfisan Angin Ing Niub Libani Adama Libani Adama Maring Maring Keturunan Nabi Adam Libani Sayidi Adama Maring Keturunan Nabi Adam Alain Sulat Wassalam Min Masyak Pati Taklifi Saking Rupake Hukum Taklif Min Masyak Pati Taklifi Saking Rupake Hukum Taklif Hina Rokkaba Ing Dalam Nalikane Nyusud Hina Rokkaba Nalikane Nyusun Subhanallah Allah Ta'ala Fidawati Ibn Dalam Piro Piro Dati Bani Adam Fidawati Ibn Dalam Piro Piro Dati Bani Adam Almalala Ik Bosan Almalala Ik Min Lamp Lamp Hukum 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 Taklif Hukum Taklif Walau An Allah Lan Lamun Satu Mene Allah Ta'ala Lam Nusud Nusud Sophanallah Nusud Bani Adam Almalala Ik Wesen Lam Yusroh Mongkoh Atau Lam Yusroh Mongkoh Orang Hukumi Atau Orang Menehi Lamp Yusroh Mongkoh Orang Menehi Sophanallah Lahu Mareng Bani Adam Al Mubaha Hukum Hukum Mubah Kama Koyote Dibarang Fala Keklakoni Sophanallah Bilmalaikati Kelawan Malaikati Lian Nuhum Kronos Hatem Malaikati Kula Ya Arifuna Orang Puduk Malaikati Bilmala Bilmala Lim Bosen Tocman Ik Roso Tocman Ik Roso Palidah Lika Mungkoh Kronom Mungkono Mungkono Lay Arifuna Bilmala Bilmala Tocman Kan Nungkono Sophan Malaikati Kan Nungkono Sophan Malaikati Iku Yusabihuna Mocotas Sophan Malaikati Yusabihuna Iku Mocotas Sophan Malaikati Ada Bilmala Atau Nggak Itu Bilmala Atau Al Layla Ada Banyak Nggak Ada Al Layla Ing Dalam Bungi Al Layla Ing La Keringanan Keringanan Mungkono Tolabu Mungkono Nyupres Sopo Kaum Minal Muridina Saking Piro-piro Wongkang Nejo Minal Muridina Saking Piro-piro Wongkang Nejo Al 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 Tenggit Nget Yen Ngeti Akan Piro-piro Perkorokan Mubah Ala Taklili Mubah Hat Ngeti Akan Piro-piro Mubah Juh Dahum Eng Usahane Muridin Juh Dahum Eng Usahane Muridin Wajaluna Lampadun Nade Akan Sopo Maka Nazalika Eng Panggone Mungkono Mungkono Taklil Mubah Maka Nazalika Eng Panggone Mungkono Mungkono Taklil Mubah To'atan Eng Keta'atan To'atan Eng Keta'atan Yusah Bunakan Yusah Bunakan Den Aw Den Wanehi Pahala Yusah Sopo Muridun Sopo Muridun Aleyha Eng Atase Apa Taklil Mubah Aleyha Eng Atase Taklil Mubah Failam Yajidu Mongkola Menurah Nemu Sopo Muridun Atau Muridin Wailam Yajidu Mongkola Menurah Nemu Sopo Muridun To'atan Keta'atan Nawau Mongkoh Niat Sopo Muridun Bil Mubah Kelawan Perkorok Nubah Min Aklin Nyatane Saking Mangan Wa Kalamin Lan Omongan Khairan Eng Kebagusan Katta'kowi Koydeni Ngalak Kuat Katta'kowi Koydeni Ngalak Kuat Alal Ibadati Ngatase Pira Ibadah Alal Ibadati Ngatase Pira Ibadah Biakli Tilka Syahwati Biakli Tilka Syahwati Kelawan Mangan Mengkono Mengkono Syahwati Wazawaril Agusati Lan Ilangi Mengos Wazawabil Al-Aswazawaril Abu Satilan Ilangi Mengos Bimubas Satati Ikhwanihim Kelawan Buyoni Bimubas Satati Ikhwanihim Kelawan Buyoni Bira-bira Duluri Muridun Bimubas Biakli Kalaman Kelawan Sebagian Omongan Bimubas Di Kalaman Kelawan Sebagian Omongan Wanah Widalika Lan Sepadani Mungkono Mungkono Kalan Wa Akhudulan Untut Sapa Qum Al-Murida Ing Wongkang Seja Wongkang Nejo Al-Murida Ing Wongkang Nejo Bin Naumi Kelawan Turu Min Ghairi Darurat In Kelawan Saliani Darurat Wabil Akhudulan Kelawan Mangan Min Ghairi Ju Kelawan Tanpa Lui Wabil Kalamilan Kelawan Omongan Min Ghairi Hajatin Kelawan Saliani Buduh Bim Ghairi Hajatin Kelawan Saking Saliani Buduh Wabimukha Latotin Nasi Kelawan Apa Nyampur Menungso Berinteraksi Dengan Manusia Maksudnya Mukholatoh Bimukha Latotin Nasi Kelawan Nyampur Menungso Lali Dorurat Dan Angin Kelawan Dorurat Farod Mungkau Karab Sapa Kom Farod Mungkau Karab Sapa Kom Annyus Abang Yent Toden Wenehi Pahala Annyus Abang Yent Toden Wenehi Pahala Sapa Muriduhum Murite Kom Sapa Muriduhum Murite Kom Sawab Wajibati Eng Pahalane Pira Pira Perkorokan Wajib Fijami Ahwalihi Fijairi Ahwalihi Yeng Dalam Skabih Pira Tingkah Murid Faya Kular Mungkau Mangan Sapa Murid Hina Yajibu Yeng Dalam Nalikani Wajib Alayhi Ngatasi Murid Abang Al-Aklum Mangan Wajib Matalan Matalan Dalam Contoh Matalan Apa Contoh Panjang Panjang ini Wajib Makanya Mangan 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 Apa Tolab Allah Saya Tawab Wajibat Wak Makanya Leka Makanya Isibat Wakanya Makanya Mangan Makanya Istibat Ihtilam itu nimpi ya sendiri itu Ihtilam Mimpi Hilm Kan ada isilahnya apa Tafsirul ahlam itu Tafsir mimpi-mimpi Jadi Ihtilam itu orang yang bermimpi Ihtilam itu orang yang bermimpi Atau tur Wabimadirijililan kelawan Apa Mada Melentak Menelentangkan kaki Atau meluruskan kaki Apa Apa yang pas ini Wabimadirijililan kelawan Mada itu panjang artinya Dawa akan sikil Wabimadirijililan kelawan Dawa akan sikil Hilailin indalam wangi Au naharin utawarinu Liwai illa lihajatin Angin kelawan Hajat Wa akhudu bulan Untut sobo Kaum ingurid bilkhawatiri Kelawan biro-biro Perasaan Bilkhawatiri kelawan biro-biro Perasaan Laulam tahstakirro Wa laulam tahstakirro Lan senajan ora Tetap Oboh khawatir Eh sini dulu Dikit-dikit Ntar baru nyambung Nah disini Adalah wasiat yang kedua ya Kalau dari tobat Sudah selesai Pembahasannya Wasiat yang kedua Dari Syekh Abi Ishaq Al-Mabduli Yang kemudian disarahi Dikomentari oleh Syekh Abdullah Habsaroni Isinya Adalah Watrukil mubahat Tolaban litarokil Mokomatil aliyah Nyalain gak apa-apa Biar gak pada ini Gak kedengeran tah Kipasnya Biar gak pada gerah Nyalain aja Watrukil mubahati Tolaban litarokil Mokomatil aliyah Wasiat yang kedua Isinya adalah Tinggalkanlah Perkara-perkara Yang mubah Untuk Mencari Makom yang tinggi Untuk mencari Makom yang tinggi Nah seperti yang Saya jelaskan sebelumnya Bahwasannya Materi Atau isi Dari kitab ini Itu Merupakan tasawuf Yang Mendalam kita Jadi kalau Kita terapkan Untuk diri kita Itu Rasa-rasanya Masih belum Cocok Karena kita Masih belum terbiasa Dengan Cara-cara Yang dilakukan Oleh ulama-ulama Tasawuf ini Katanya disini Tinggalkanlah Perkara-perkara Yang mubah Untuk mendapatkan Makom-makom Yang tinggi Untuk mendapatkan Derajat Martabat Yang tinggi Di sisi Allah Kan gitu Ya dalam arti Ya dalam arti Kalau kita Melihat Bahwasannya Hukum syarat Itu kan ada Lima Ada Ada Wajib Ada Sunnah Ada Mubah Ada Makruh Dan ada Haram Yang makruh Dan haram Makruh Dan haram Itu kan Perkara yang Atau sesuatu yang Kurang terpuji Sehingga Di awal Pembahasan kemarin Kita diperintahkan Untuk Tauh badarinya Nah kemudian Untuk wajib Dan sunnah Ini tidak perlu Disinggung lagi Kenapa Ya karena Perkara yang wajib Itu kan Memang harus dilaksanakan Kemudian sunnah Juga Untuk kalangan Para ahli Tesshauf itu Juga Menekankan diri Untuk Mengamalkannya Nah Kemudian Dengan tersisa Satu Yaitu Mubah Bagaimana Dengan Mubah Katanya Perkara yang Mubah pun Itu harus Ditinggalkan Untuk Mencari Atau Untuk mendapatkan Makom-makom Yang tinggi Di sisi Allah Ta'ala Kemudian disini Nanti akan dijelaskan Secara Diuraikan Secara detail Oleh Syahabdullah Habsaroni Dengan mengutip Beberapa Kalamnya Ulama Katanya Katanya tidak sah Bagi seorang Murid Bagi seseorang Yang ingin Mendekatkan diri Kepada Allah Sehingga Dia harus Meninggalkan Perkara yang Mubah Bahkan Menjadikan Segala sesuatu Yang Meninggalkannya Itu adalah Mubah Itu merupakan Atau Perlakuannya Itu menjadi Atau melakukan Perkara yang Mubah tadi Perkara yang Diperbolehkan Untuk Ditinggalkan Maka Peninggalan Atau melakukan Perkara yang Mubah tadi Itu bisa Menjadi hal Yang diperintahkan Secara syari Atau mandub Atau aula Dan menjadikan Perkara yang Mubah Seakan-akan Adalah Perkara yang Terlarang Tapi Karohata Tanzih Dengan Kemakruhan Yang bersifat Apa Yang tidak Mengandung Dosa Jadi makruh Itu ada dua Makruh Tanzihi Ada makruh Tahribi Makruh Tahribi Itu bagaimana Suatu perkara Yang makruh Yang statusnya Mendekati Dosa Sehingga Jika kita Continue Melakukan perkara Yang makruh Tahribi Itu bisa-bisa Kita mendapatkan Dosa Sementara Kalau makruh Tanzihi Tidak Makruh Tanzihi Tidak Makruh Yang sifatnya Tidak Mengandung Dosa Kemudian Disini Saya Ringkaskan Bahwasannya Menurut Syed Ali Al-Murusofi Seorang yang Murid Yang ingin Sampai Kepada Allah Ta'ala Itu tidak Mungkin Sampai Tidak Mungkin Sampai Kepada Satu Makom Kecuali Ketika Dia ingin Kecuali Kalau dia Meninggalkan Perkara-perkara Yang Mubah Bahkan Sesuatu Yang Diperbolehkan Untuk Meninggalkannya Maka Untuk Melakukannya Itu Merupakan Seakan-akan Perkara Yang Sunnah Suatu Yang Boleh Ditinggalkan Apa Perkara Yang Mubah Contohnya Suatu Yang Hukumnya Mubah Tidur Misalnya Tidur Selama Satu hari Satu malam Selama Satu hari Misalnya 12 jam Tidur Kita kan Mubah Yang namanya Tidur Hukumnya Boleh Hukumnya Mubah Boleh Tapi Kalau tidak Tidur Selama 12 jam Maksudnya Dikurangan Jadi 5 jam Saja Itu boleh Apa Nggak Mereka Menjadikan Misalnya Tidur Berapa 5 jam Dalam Satu hari Itu Bisa menjadi Kesunahan Tapi Kalau Tidur Selama Satu hari 10 jam Itu tidak Menjadi Kesunahan Lagi Bahkan Menurut mereka Bisa dikatakan Sebagai makro Atau Haral Karena Tingkatan Amalia Mereka Tingkatan Ketakuan Mereka Dan juga Ibanah Mereka Itu Luar biasa Sehingga Suatu yang makro Pun Itu bisa Suatu yang Apa Mubah Pun Ketika Perkara yang Mubah Itu Mengadang Sesuatu Hal Yang kurang Baik Maka Mereka Bisa Menjadikannya Seakan Seakan Itu adalah Hal Hal Harum Itu Makanya Disini Menjauhi Perkara Yang Mubah Seakan Akan Ini adalah Perkara Yang Terlarang Bahkan Mereka Sepakat Bahasanya Semua orang Yang menyiapkan Dirinya Untuk Melakukan Keringanan Keringanan Selain Hukum-hukum Yang bersifat Berat Itu Tidak Akan Mempengaruhi Dirinya Untuk Sampai Atau Untuk Bisa Melanjutkan Perjalanannya Dalam Toriko Apa Contoh Disini Ada Dua hal Ini Ada Azaim Ada Rukos Rukos Itu Keringanan 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 Yang Diperbolehkan Oleh Syariat Dalam Kondisi Tertentu Apa Contohnya Misalnya Ketika Kita Dalam Keadaan Perjalanan Boleh Untuk Tidak Berpuasa Misalnya Si Erwin Pengen Pergi Ke Mana Ke Jogja Pengen Kuliah Giaman Kebetulan Waktunya Itu Bulan Ramadan Kebetulan Waktunya Bulan Ramadan Dan Syariat Itu Boleh Membolehkan Erwin Untuk Tidak Berpuasa Ketika Dalam Perjalanan Namanya Juga rusuh Kan Keringanan Jarahnya Kan Memang Jauh Disini Dari Sini Kesana Nah Seandainya Kalau si Erwin Ini Ingin Apa Makomnya Itu Tinggi Derajatnya Itu Tinggi Di sisi Allah Dia Bisa Mendekati Dia Memiliki Kedek Ingin Mendekatkan Diri Kepada Allah Tapi Dia Sengaja Mengambil Rusuh Atau Hukum Hukum Yang Ringan Sementara Hukum Hukum Yang Bersifat Pasti Dalam Keadaan Tertentu Nah Maka Disini Si Erwin Gak Mungkin Bisa Nyampe Kepada Tarikhah Gak Bisa Nyampe Kepada Makom Gak Bisa Nyampe Kepada Makom Kemudian Jadi Kata Dari Gurunya Syahadullah Masyaroni Yaitu Syahli Al-Khawas Bila Mengatakan Maja Allah Ta'ala Al-Mubah Haila Tanfisan Tidaklah Allah Menjadikan Perkara Yang Mubah Kecuali Hanya Apa Hanya Memberikan Kesempatan Untuk Bernafas Bagi Manusia Untuk Santai Gitu Untuk Rehat Sejenak Untuk Rehat Sejenak Dari Apa Dari Min Masya Koti Taklif Dari Beratnya Hukum Hukum Muktaklif Dari Beratnya Hukum Hukum Yang Diberlakukan Kepada Manusia Ibarat Gini Kamu Kerja Kamu Kerja Selama Berapa Berapa sih Sepuluh Jam Dari Jam Lapan Sampai Jam Empat Dari Jam Lapan Sampai Jam Lapan Pagi Sampai Pagi Misalnya Kalau dari Jam Lapan Sampai Jam Empat Itu Tidak Ada Rehat Tidak Ada Istirahat Sama Sekali Kira Kira Kamu Bakal Males Apa Enggak Jelas Males Allah Juga Memberikan Kesempatan Bagi Kita Seperti Itu Juga Maksudnya Kan Kita Di Apa Diwajibkan Allah Untuk Melah Nah Kemudian Allah Juga Beri Kesempatan Bagi Kita Untuk Beristirahat Untuk Sedikit Santai Untuk Sedikit Enjoy Untuk Sedikit Rehat Sejenak Nah Kenapa Karena Kalau Manusia Secara Kontinu Dia Melakukan Ibadah Maka Dia Pasti Akan Bosan Misalnya Apa Kamu Kegiatannya Tiap Hari Apa Biasanya Main Game Terus Mulai Bisa Diciptakan Allah Kemudian Mereka Diperintahkan Untuk Ibadah Tertentu Kalian Sujud Ya Sujud Saja Ada Ada Yang Disuruh Untuk Tasbih Ada Yang Disuruh Untuk Sholat Ada Yang Disuruh Untuk Ruku Dan Seterusnya Ketika Mereka Diperintahkan Oleh Allah Untuk Sujud Maka Mulai Dari Awal Penciptaan Sampai Hari Kiamat Mereka Ruku Terus Kalau Diperintahkan Untuk Sujud Mereka Akan Sujud Dari Semenjak Diciptakan Sampai Hari Kiamat Kenapa Ya Karena Mereka Tidak Memiliki Sifat Bosan Makanya Hal-hal Yang Buah Itu Tidak Diberikan Kepada Malaikat Nah Sementara Kita Kan Bukan Malaikat Kemarin Yang Saya Jelaskan Itu Manusia Itu Memiliki Dua Unsur Unsur Apa Malaiki Unsur Kemalaikatan Sama Unsur Saya Tau Unsur Kesetanan Unsur Kesetanan Makanya Karena Kemudian Karena Manusia Di Dalam Dirinya Itu Memiliki Hawa Nafsu Maka Butuh Apa Ya Butuh Filter Bagaimana Dia Tidak Tidak Sampai Tenggelam Dalam Hawa Nafsunya Kan Gitu Kemudian Dimana Tidak Memiliki Keinginan Imam Kusyairi Siapa Agut Al-Maki Dan Seterusnya Jadi Semuanya Itu Adalah Ulama Ulama Yang Di Istilahkan Dalam Kitab Tatsahuf Dengan Al-Qaum Kalau Kaum Artinya Kaum Kaum Biasa Segolongan Orang Tapi Yang Dimaksud Disitu Adalah Golongan Tertentu Yang Memang Mereka Sudah Sudah Memiliki Kedekatan Yang Luar Biasa Dengan Katanya Apa Ketika Para Ulama Tentu Yang Saya Sebutkan Tradisi Yang Mereka Miliki Adalah Mengambil Hukum Hukum Yang Berat Bukan Hukum Hukum Yang Ringan Tujuannya Apa Tolaban Ditaraki Karena Mereka Mencari Makam Yang Lebih Tinggi Lagi Lebih Tinggi Lagi Dari Yang Sudah Mereka Dapatkan Makanya Oleh Karena Itu Mereka Sudah Memiliki Jiwa Yang Seperti Ini Mereka Meminta Kepada Murid Murid Jadi Murid Itu Kan Bahasa Arab Dari Kata Aroda Artinya Menginginkan Muridun Adalah Orang Yang Menginginkan Muridin Mereka Meminta Dari Murid Murid Untuk Mengerjakan Pengurangan Atau Amal 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 Yang Isinya Pengurangan Terhadap Perkara-perkara Yang mudah Perkara-perkara Yang ubah Maksudnya Kan apa Ibarat Gini Saya ingin Misalnya Saya sudah Sukses Dalam Bisnis Dalam Dunia Bisnis Saya Memiliki Murid Siapa Si Erwin Misalnya Saya ingin Si Erwin Ini Juga Menjadi Orang Yang Sukses Gimana Caranya Apakah Langkah Yang saya Ambil Langsung Diterapkan Kepada Erwin Kan Gak Mungkin Kenapa Karena Semuanya Butuh Proses Bertahap Maksudnya Sedikit Demi Sedikit Sehingga Cara Yang saya Berikan Kepada Erwin Itu Yang mulai Dari Cara-cara Yang kecil Terlebih Dahulu Berarti Bisnisnya Yang kecil Terlebih Dahulu Karena Kalau Bisnis Yang saya Ajarkan Itu Dengan Cara Yang Gayanya Orang-orang Bisnismen Yang sudah Besar Tidak Akan Ngimbang Karena Karena Pengajaran Yang saya Berikan Kepada Si Erwin Ini Itu Sesuai Dengan Kondisinya Saat Itu Untuk Bisa Menjadi Orang Yang Kaya Itu Adalah Gimana Caranya Tadi Itu Dengan Usaha Yang kecil Tapi Dia Maksimal Maksimal Atau Dalam Menggeluti Pekerjaan Yang Apa Saya Ajarkan Kepada Dirinya Nah Untuk Dalam Bahasa Itu pun Juga Sama Orang Yang Sudah Ulama Ulama Yang Sudah Tinggi Makomnya Kemudian Dia Memiliki Murid-murid Yang Masih Belum Sampai Nah Maka Mereka Memerintahkan Murid-muridnya Untuk Sedikit Demi Sedikit Meninggalkan Perkara-perkara Yang Mubah Terlebih Dahulu Nah Kemudian Apa Namanya Dan Menjadikan Apa Meminimalisir Perkara Yang Mubah Itu Menjadi Sebuah Ketaatan Yang Mendapatkan Pahala Jika Dilaksanakan Nah Maka Ketika Mereka Tidak Mendapatkan Satu Ketaatan Di Dalam Perkara Yang Mubah Tersebut Yang Mereka Niatkan Dari Perkara-perkara Yang Mubah Menjadi Suatu Kebaikan Ketika Mereka Tidak Menemukan Ketaatan Maka Meniatkan Perkara Yang Mubah Itu Berupa Makan Atau Omongan Yang Baik Seperti Apa Niatnya Seperti Attaqawi Al-Ibadah Supaya Ibadah Supaya Dia Menguatkan Diri Untuk Bisa Melakukan Ibadah Makanya Dalam Satu Zubat Ibn Ruslan Menyatakan Lekas Tapi Jika Seseorang Meningatkan Dalam Perkara Yang Nubah Biakli Dengan Makannya Dia Al-Kuwa Supaya Mendapatkan Kekuatan Lita'atillahi untuk melaksanakan ketaatan Ketaatan kepada Allah Lita'atillahi lahu makudna' Maka dia ya sesuai dengan niatnya Maksudnya gimana? Perkara-perkara yang ubah Jika diniatkan untuk ibadah Maka perkara tersebut menjadi sebuah ibadah Menjadi sebuah ibadah yang mengandung pahala Kamu makan, kamu minum, kamu main game Apalagi, kamu tidur Dimana di hal-hal itu semua kan adalah perkara-perkara yang ubah Tapi jika diniatkan supaya saya makan dan minum Supaya saya kuat dalam mengaji Supaya saya kuat dalam belajar Supaya, apalagi, makan dan minum Supaya saya tidak sakit ketika belajar Tidur, supaya saya tidak ngantuk ketika ngaji di kelas Ketika, apa namanya Meniatkan juga supaya saya bersemangat ketika di kelas Dan tidak ngantuk-ngantuk terus Bikin jengkan lalu stadnya, gurunya Kan gitu Nah itu kan semuanya adalah niat-niat yang baik Nah ketika dia tidur, dia makan, dia minum Dengan niatan itu semua Maka tidurnya itu mengandung ibadah Mengandung pahala Makan dan minumnya mengandung pahala Main gamenya itu juga mengandung pahala Jika memang niatannya adalah seperti itu Kemudian Sedikit apa? Guyon Sedikit guyon Supaya apa? Ya supaya dengan kondisi dirinya itu Ya tidak monoton dalam satu keadaan saja Ibarat gini Kamu menemukan Kamu punya teman Kamu punya teman di kelas Semenjak bertemu dengan kamu Sampai dia lulus sekolah Dia sama sekali tidak pernah ketawa Jengkel apa enggak sama Jika nemu orang yang kayak gini Model kayak gini Jengkel kan? Kita misalnya udah Udah apa? Udah Ngerayu Udah Apa? Bercanda Udah nyandain dia Udah ngajakin ngobrol Biar dia ketawa Tapi dia yang ketawa Kesel kan? Nah gitu juga Dengan apa namanya Perkara yang ubah itu Ketika diniatkan untuk Ketaatan Maka dia mengandung paham Kemudian mereka juga mulai Para ulama kaum ini Yang disilakan dengan kaum ini Para ulama sufi Mereka meminta Atau menuntut Bagi muridnya Atau jangan sampai Muridnya itu tidur Jika tanpa dalam keadaan Jika atau selain Keadaan darurat Atau makan Padahal gak lapar Dan juga Dan juga berinteraksi Dengan manusia Kecuali dengan Dalam keadaan darurat Maksudnya apa? Jadi guru-guru tersebut tadi itu Guru-guru dari ulama sufi ini Yang menginginkan muridnya Sukses seperti mereka Ya mereka mulai Memerintahkan muridnya Untuk Jangan sampai tidur Kecuali dalam keadaan darurat Ya sesuai kebutuhan saja gitu Makan Juga Makan Kalau lapar Jadi kalau gak lapar Jangan sampai makan Ngomong Tanpa Diputuhkan Itu juga sama Mereka mewanti-wanti muridnya Seperti itu Juga berinteraksi Dengan manusia Kecuali dalam keadaan darurat Nah makanya Sebenarnya Guru-guru mereka ini Mereka menginginkan muridnya Agar mendapatkan Pahala Seperti pahala-pahala Yang wajib Di semua Kondisi Semua pekerjaan Yang mereka lakukan Makanya Makan Dia makan ya Sesuai waktunya Makan ketika dia lapar Ngomong ketika dia Maka apa Ngomong ketika dibutuhkan Omongan Nah Kemudian apa Minimal Murid-murid mereka itu Apa yang mereka lakukan Tidak sampai turun Apa Perlakuan mereka tidak sampai Turun Dari sesuatu yang sunah Minimal apa yang mereka lakukan Semua itu Mengandung kesunahan Gitu Makan tadi Kakak khutur murid Bindisyen Oleh telah Bintri Vilayana Nah hari Lali hajit juga Untuk tidur Untuk lupa Untuk Apa namanya Santai-santai Di malam hari Di siang atau malam hari Semuanya itu Tidak diperbolehkan Kecuali Jika dibutuhkan Wa khutur Walau Lampas takir Dan Mereka Jangan sampai Memiliki Apa Prasangka-prasangka Yang guru Terhadap orang lain Ya walaupun Perasaan itu Hanya terlewat saja Itu juga Tidak diperbolehkan Oleh mereka Para guru Kemudian Wa khutur Wa khutubulan Pada Untuk Sepakom Yang murid Biakli Syahawati Kelawan Mangan Pira-pira Syahwat Al-mubahati Biakli Syahawati Kelawan Mangan Pira-pira Syahwat Al-mubahati Kangubah Likau Nihakrano Kerono Anane As-syahawati Mubahat Tawakufun Tawakufun Mandeg Tawakufun Mandeg Hanya taruh Kisah Kengungga Hafiz Zaburi Lana Ikutan Tampik Dalam Kitab Zabur Wafiz Zaburi Sayyidi Daud Dalam Kitab Zaburi Nabi Daud Nabi Daud Hadhir Iling Iling Sira Hadhir Iling Iling Sira Wa Angzir Lan Awek Berita Sapa Sira Kau Maka Engkau Sira An Atli Syahwati Saking Mangan Pira-pira Syahwat Fain Nangkul Luba Ahli Syahwati Monggo Sat Mene Pira-pira Atini Ahli Pira-pira Syahwat Iku Mahjubat Tundin Tutup Iku Mahjubat Tundin Tutup Ani Saking Insun Wakamalan Kau Dibarang Anna Akhla Syahwati Sata Menimangan Pira-pira Syahwat Yatrudu Yatrudu Ngusir Opo Akel Yatrudu Ngusir Opo Akel Al-abda In Hamba Al-abda In Hamba Al-abda Saking Hadir Saking Sisini Allah Ta'ala Fakadalika Mungkono Mungkono Apa Akhli Syahwat Fakadalika Mungkono Iku Mungkono Mungkono Akhli Syahwat Maddur Rijli Dawa Saking 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 Kebutuhan Bijami Kelawan Alasan Bijami Su'il Adab Kelawan Alasan Su'il Adab Apa Su'il Adab Allah Adab Su'il Adab Allah Adab 기 Saking Saking Al-Khawas Al-Khawas Khali Hatta yazidah sehingga nambah sepumurid Hatta yazidah sehingga nambah sepumurid Fitadimi amrillah yang dalam menggungakan perintah Allah Fitadimi amrillah yang dalam menggungakan perintah Allah Ta'ala Wa nahyihi lan larangani Allah Fayaf'alu Fayaf'ala Atau Fayaf'alu Mungkong lakoni sepumurid Fayaf'ala mungkong lakoni sepumurid Al-Mandu Baik Perkorokan Sunnah Karena hukaya saatemani sunnah Iku wajibun wajib Wa istaniba lan Ngadohi sepumurid al-makruh Iku berkorokan makruh Karena hukaya saatemani makruh Iku haramun haram Wa istaniba lan Ngadohi Menghindari Sopumurid al-haram Iku berkorokan haram Karena hukaya saatemani haram Iku kufurun Kekafiran Wa yanwilan niyan Sopumurid bijami ilubah hati Kelawan sekabih Iku berkorokan mubah Khairan Yang kebagusan Liyutaba Subwayo Den Awe Den Wenei pahala Liyutaba Subwayo Den Wenei pahala Sopumurid al-adalika Nga kasi Mungkono-mungkono Apa istinab Atau ta'adib Atau ta'adib Atau ta'adib Ngalab Sopumurid Sopumurid Makna Syahwati Sebagian Pura-pura Syahwat Limudawati Nafsihi Supaya Krono Ngobati Awak Dewini Murid Izan Izan Atau ta'adib Nalika Nimla Ayu Syahwat Minal Ibadati Saking Kura-kura Ibadah Bilkulli Yati Kelawan Sekabih Fa'inna Lisana Hal Nafsi Krono Satu Minilisan Lisan Tingkah Nafsu Yakulu Ikum Ndi Ikum Ucap Sapa Nafsu Liswah Biham Haring Awad Minilisan Kun Ano Syirah Kun Ano Syirah Maying Dalam Sartana Yingsun Fibadi Al-Rawdi Yang Dalam Sebagian Pura-pura Tujuan Yingsun Fibadi Al-Rawdi Yang Dalam Sebagian Pura-pura Tujuan Yingsun Waila Lallamun Ora Waila Lallamun Ora Sarutu Kamu Ngalah Ngalahakan Sapa Yingsun Yingsiro Makada Ini Kalanku Yang Mungkunu Mungkunu Nafarat Atta Kau Ya Lakiya Millel Yan Winiat Sapa Murid Bilibas Siti Biklawan Nganggu Kelampi Al-Fahiroti Kang Apa Mewah Al-Fahiroti Kang Mewah Dalam Apa Wal-Bari Dalam Minuman Wal-Bari Dalam Minuman Al-Hulwa Al-Hulwi Kang Manis Al-Hulwi Kang Manis Bi-Azmid Kelawan Niyata Wakot Kana Ablasan Asyatili Nah Sampai Situ Aja Terangin Dulu Nah Kemudian Siapa Para guru Tadi Para Kaum Tadi Mereka Menuntut Muridnya Untuk Jangan Sampai Memakan Apa Sahwat Sahwat Yang Bersifat Mubah Karena Semuanya Itu Merupakan Apa Merupakan Penyebab Yang Mencegah Diri Seorang Murid Untuk Bisa Naik Derajat Di sisi Allah Ta'ala Disini Kemudian Mengutip Dari Zaburnya Nabi Daud Alayhi Salatu Salam Jadi Zabur Itu Zabur Itu Apa Kitab Suci Dibiliki Oleh Daud Alayhi Salam Daud Itu Ayahnya Nabi Nabi Daud Itu Ayahnya Nabi Sulaiman Daud Itu Ayahnya Nabi Sulaiman Jadi Awalnya Daud Itu Seseorang Yang Menurut Pandangan Kaumnya Itu Orang Yang Remeh Orang Yang Hina Kenapa Karena Dia Bukan Berasa Dari Keluarga Yang Terpandang Tapi Karena Allah Itu Berkendak Lain Dimana Kaumnya Itu Ingin Berperang Kaum 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 Ingin Berperang Menghadapi Kaum Kaum Raksasa Nah Kemudian Ada Satu Isyarat Satu Isyarat Yang Diturunkan Kepada Kaum Nabi Daud Ini Coba Kalian Datangi Satu Orang Dimana Orang Ini Akan Membantu Kalian Di Dalam Pemurangan Akhirnya Apa Mereka Menemukan Di Tempat Dan Di Lokas Yang Telah Ditentukan Oleh Allah Ta'ala Ada Ceritanya Di Al-Quran Kemudian Apa Kemudian Mereka Mencari Cari Mencari Cari Dan Mencari Cari Sampai Ketemu Siapa Nabi Daud Ini Dia Adalah Orang Yang Dari Keluarga Biasa Biasa Tidak Terpandang Nah Miliki Susi Yang Telah Belikan Kepada Diri Nabi Daud Ini Maka Bangkit Nabi Daud Untuk Membantu Kaumnya Dalam Memerangi Atau Menyerang Kaum Yang Ingin Menjajah Mereka Nah Dari Situlah Nabi Daud Dengan Segala Kekuatannya Dengan Segala Kedigdayaannya Bisa Mengalahkan Semua Raksasa Semua Musuh-musuh Dari Kaumnya Ini Akhirnya Dari Situ Siapa Kaumnya Mengangkat Nabi Daud Menjadi Raja Nah Dari Situlah Nabi Daud Menjadi Raja Di kalangan Kaumnya Kemudian Kerajaan tersebut Diwariskan Kepada Putra Yang namanya Nabi Sulaiman Yang namanya Nabi Sulaiman Dan Kerajaannya Posisinya Ada di Palestina Bukan Di Borobudur Kan Ada Satu Penelitian Katanya Kerajaan Sulaiman Itu Ada di Mana Di Jawa Lebih Tepatnya Apa Kuil Sulaiman Itu Ya Borobudur Itu Katanya Menurut Penelitian Cuman Ya Kalau Melihat Dari Sisi Sejarah Misalnya Nabi Sulaiman Itu Berhadapan Atau Menikahi Siapa Ratu Balkis Kan Yang Ada Di Sabah Sabah Itu Nama Tempat Yang Sudah Terkenal Di Kalangan Orang Arab Apa Itu Sabah Sabah Itu Adalah Satu Tempat Satu Daerah Yang Ada Di Menutar Di Daerah Pegundungan Yang Tempatnya Pada Waktu Itu Tempatnya Ada Tempat Yang Subur Air Yang Melimpa Kemudian Pepohonan Kemudian Hasil Pertanian Yang Melimpa Makanya Makanya Kerajaan Kerajaan Yang Dimiliki Oleh Balkis Ini Kerajaan Yang Luar Biasa Kaya Kemudian Kalau Dikaitkan Dengan Sabah Kan Katanya Wonosobo Sabah Itu Wonosobo Katanya Agus Bukunya Menurut Penelitianya Dia Itu Salah Karena Semua Sekali Tidak Mersenarkan Pada Data Data Sejarah Karena Sabah Itu Bagaimanapun Sabah Nama Satu Daerah Diaman Kemudian Puing Kerajaannya Juga Masih Ada Bendungan Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Itu Juga Masih Ada Bekasnya Walaupun Sekarang Sudah Tidak Berfungsi Lagi Nah Untuk Kerajaannya Nabi Sabah Sulaiman Itu Di Mana Di Palestina Di Betul Magdis Betul 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 Itu Nabi Daud Nabi Daud Dimana Di Dalam Kitab Zaburnya Nabi Daud Disana Menyebutkan Ya Daud Wahai Daud Hadir Apa Hadir Itu Peringatkanlah Kepada Kau Mu Mu Angzir Dan Beritahulah Mereka Akan Kabar Yang Buruk Kau Maka Kepada Mu An Akli Syahwati Dari Makan Hal-hal Yang Bersifat Syahwat Kenapa Karena Hati-hatinya Hati-hati Para Pengikut Syahwat Itu Sudah Tertutup Dariku Ya Maksudnya Gimana Agar Kaum Kamu Tidak Terhijab Tidak Tertutup Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Maka Jangan Sampai Mereka Itu Memakan Hal-hal Yang Bersifat Syahwat Kemudian Sebagaimana Makan Syahwat Makan Perkara-perkara Atau Memakan Makan Makan Yang Bersifat Syahwat Itu Dapat Mengusir Seorang Hamba Seorang Abad Dari Sisi Allah Ta'ala Ya Maka Juga Sama Madurijil Ya Maksudnya Kalau duduk Itu Kakinya Di Selanjorin Kayak Gini Ini Menurut Mereka Menurut Pandangan Alita Sofi Itu Juga Termasuk Hal-hal Yang Su'ul Adab Gitu Makanya Misalnya Kalau Kalian Soan Hidupannya Kiai Besar Siapa Disini Bu Yang Tadi Misalnya Atau Siapa Lagi Disini Yang Kiai Besar Tidak 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 Dimanapun Itu Ketika Kalian Soan Kepada Kiai Kaya Jika Posisi Duduk Kalian Seperti Tadi Itu Menselonjorkan Kaki Itu Hitungannya Su'ul Ada Atau Enggak Nah Kurang Ajar Kan Tidak Sopan Kalau Kurang Terlalu Kasar Tidak Sopan Nah Makanya Baik Itu Makan Makanan Yang Apa Silahnya Menggiurkan Atau Apa tadi Menselonjorkan Kaki Itu Sama-sama Su'ul Ada Maka Menurut Pandangan Siapa Kaum Atau Ulama Ulama Yang Makom Sudah Tinggi Di Sisi Allah Ta'ala Itu Merupakan Su'ul Adab Kemudian Waqala Idhan Layab Duhul Muridu Makom Masih Hatayazid Dabit Ta'atim Ambil Allah Ta'ala Wa Nah Seorang Murid Itu Tidak Mungkin Sampai Kepada Makom Sidik Kejujuran Maksudnya Hatinya Itu Benar-benar Jujur Dan Tidak Pernah Berbohong Hatinya Benar-benar Jujur Dan Tidak Berbohong Dia Tidak Seorang Murid Tidak Mungkin Mendapatkan Makom Seperti Itu Dia Jujur Dengan Dirinya Sendiri Dia Jujur Dengan Orang Lain Dia Jujur Dengan Allah Dengan Hatinya Dengan Nabinya Dan Seterusnya Kecuali Dia Harus Menambahkan Ta'atim Amrillah Mengagungkan Perintahnya Allah Atau Mengagungkan Larangannya Allah Maksudnya Dia Melakukan Perkara Yang Wajib Perkara Yang Sunnah Seakan Akan Perkaranya Seakan Akan Kesunahan Tersebut Merupakan Kewajiban Dia Meninggalkan Perkara Yang Makru Seakan Akan Itu Adalah Perkara Yang Haram Menghindari Atau Meninggalkan Perkara Yang Haram Seakan Akan Haram Itu Adalah Kekukuran Sehingga Dari Sini Kan Akan Kontrol Dirinya Perkara Yang Sunnah Dianggap Seperti Wajib Kemudian Perkara Yang Makru Dianggap Seperti Haram Perkara Yang Haram Dianggap Seperti Kekukuran Maka Secara Otomatis Dirinya Akan Terkontrol Dia Tidak Akan Melakukan Hal-hal Yang Maksiat Jangankan Maksiat Perkara Yang Makru Raja Enggak Jangankan Maksiat Perkara Yang Mubah Sering Ditinggalin Itu Semata Mata Untuk Mendapatkan Makom Yang Berupa Makom Sidik Ini Udah Dijelaskan Tadi Dan Meniatkan Semua Perkara Yang Mubah Meniatkan Dengan Niat Yang Baik Agar Dia Mendapatkan Pahala Dia Niat Tidur Sebelum Duhur Agar Apa Agar Nanti Di Tengah Malam Bisa Bangun Bisa Terjaga Untuk Melaksanakan Apa Yang Mula Salat Misalnya Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Untuk Dikir Untuk Berdoa Dan Seterusnya Dan Juga Apa Boleh Mengkonsumsi Sebagian Makan 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 Yang Lezat Ya Untuk Mengobati Dirinya Nafarat Anil Ibadah Dibil Kuliah Ketika Dirinya Itu Sudah Apa Sudah Ingin Pergi Ingin Pergi Dari Ibadah Secara Keseluruhan Secara Totalitas Maka Semuanya Itu Hanyalah Penghibur Agar Manusia Itu Tidak Bosan Karena Memang Lisan Ruhal Apa Lisan Ruhal Itu Bahasa Tubuh Bahasa Tubuhnya Itu Bahasa Nafsunya Berarti Bukan Bahasa Tubuh Bahasa Nafsunya Saya akan Mengatakan Kun Mai Jadilah Kamu Pengikutku Fibati Agrodi Di Sebagian Tujuan Tujuan Yang Telah Aku Pilih Wailah Kalau Kamu Tidak Mengikuti Saya Serot Tuka Maka Kamulah Yang Akan Aku Kalahkan Nah Makanya Untuk Menghindari Hal Ini Hawa Nafsun Harus Dilawan Hawa Nafsun Tidak Boleh Kalau Hawa Nafsun Diikuti Kita Ikuti Ya Maka Sama Saja Kita Seperti Mengikuti Sisi Kesetanan Yang Ada Di Dalam Diri Manusia Mengikuti Apa Tadi Unsur Syaitoni Yang Ada Di Dalam Diri Manusia Dan Statusnya Dan Kalau Kayak Gini Maka Statusnya Kurang Lebih Sama Seperti Setan Kemudian Dan Juga Ketika Kita Memakai Pakai Pakaian Yang Mewah Yang Bagus Itu Kita Niatkan Kita Kita Ingin Apa Menampakkan Memperlihatkan Kenikmatan Allah Ta'ala Yang Diberikan Kepada Kita Bukan Duna Lahu Duh Nafsia Bukan Karena Tujuan Pribadi Maksudnya Tujuan Pribadi Gimana Saya Memakai Pakaian Yang Mewah Yang Mahal Supaya Dibilang Masya Allah Orangnya Kaya Karena Pakaiannya Mahal Pakaiannya Bagus Supaya Dibilang Lebih Baik Daripada Orang Lain Dan Seterusnya Jadi Hal-hal Yang Seperti Itu Tidak Boleh Dilakukan Karena Satusnya Hal itu Bisa Menjadi Hijab Menjadi Penghalang Dirinya Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Mana Ini Makan Makanan Yang Enak Yang Lezat Minum Minuman Yang Manis Yang Mahal Agar Agar Anggota Bedanya Itu Tidak Tidak Bosan Atau Tidak Sakit Supaya Dia Dapat Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Akan Kenikmatan Kenikmatan Yang Telah Diberi Kepada Diri Si Atau Sang Murid Tersebut Wa Kana Abul Hasan Asyadili Rahimah Allah Ta'ala Ya Kuli Ashabihi Wallahu Ta'ala A'lam Suha Yang Menanya Menanya Tidak Subhanahu Allah Biham Dika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dib 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 Dib